Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Guna memenuhi kebutuhan darah di bulan Ramadan, Perkumpulan Lines Club Distrik 307B1 melalui Lines Club Jakarta, Nusantara, bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Palang Merah Indonesia atau PMI, dan Season City, mengelar aksi donor darah di Mall Season City, kawasan Latumenten, Jakarta Barat. Meski tidak seramai saat sebelum bulan Ramadan, namun kegiatan donor darah di salah satu mall terbesar di Jakarta ini tetap mendapat antusias dari masyarakat. Bahkan masyarakat sudah berdatangan sebelum kegiatan dimulai. Mereka menjadi peserta donor darah berasal dari pengunjung hingga karyawan mall. Kali ini, jumlah kantong darah yang terkumpul ditargetkan mencapai 75 kantong. Selain aksi donor darah, di waktu bersama juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan gula darah, mata, dan pemberian kacamata. Aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan ini mengangkat tema Salurkan Darahmu di Bulan Penuh Kebaikan Ini. Kegiatan di Mall Season City merupakan kegiatan hari ketiga Baksos Ramadhan Donor Darah yang diinisiasi perkumpulan Lions Club Distrik 307 B1 bersama APPBI DPD DKI, PMI Jakarta Barat, dan Season City. Selain di Season City, kegiatan serupa juga dilangsungkan di Mall Mangga 2 Jakarta Pusat. Untuk hari pertama, Baksos Ramadhan Donor Darah digelar di Mall Basura Jakarta Timur dan Gandaria City pada 3 April 2023. Kemudian di hari keduanya, kegiatan yang sama diselenggarkan di Pleat Village Jakarta Utara dan Mall Taman Palem Jakarta Barat pada 4 April 2023. Selanjutnya, di hari keempat dilangsungkan pada 6 April di Mall Tamerin City Jakarta Pusat dan di Pemul Kemang, Jakarta Selatan. Sementara itu, untuk hari kelima atau hari terakhir akan digelar di Mall Plaza Festival Jakarta Selatan dan Mall Taman Anggerik Jakarta Barat pada 10 April 2023. Wakil Gubernur Distrik Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 B1 Titin Lusiana menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung acara yang penuh manfaat ini. Titin menjelaskan aksi Donor Darah dan pemeriksaan kesehatan ini sejalan dengan lima fokus utama lens club internasional yakni diabetes, relieving the hunger, vision, kanker anak, dan environment. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan ini dapat rutin di selenggaraka. Pastinya tentunya penting banget. Dalam arti gini, kebutuhan darah itu kan seperti yang selalu kita tahu itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan nanti mungkin lebih jelasnya lagi nanti kan Pak Eru ini yang dari PMI. Dan sebagai lens club kan kita selalu berusaha untuk men-support ya kebutuhan ini dengan saling mendukung untuk menyelenggarakan dibantu dari PMI juga. Karena seperti kita ketahui, apalagi di bulan kuasa kan tentunya penyumbang kan juga agak menurun. Jadi kan memang kita harus juga, apalagi sekarang kita ada kerjasama kan bisa melakukan lebih sering ya. Ini ada lima atau sepuluh mall yang kebetulan kita dapat jatuhnya lima hari gitu dengan sepuluh mall. Dan ini semua didukung sama klub-klub yang ada di distrik 307 B1. Harapannya tentunya kita mau akan berkesinambungan terus ya. Karena ini kan Donor Darah itu merupakan salah satu bakfos yang signature juga buat di Lions Club. Di samping ada lima fokus kita yang lainnya mungkin udah tau juga kita ada diabetes, ada vision, ada lingkungan hidup, ada cahur cancer, dan ada satu lagi environment lingkungannya. Nah kebetulan di sini ada juga diabetes dan vision kita ini juga. Dan berkesinambungan udah mati karena biasanya kalau Donor Darah, orang yang sudah mendonorkan kan tentunya akan repeat lagi. Jadi kalau kita bisa terus bekerjasama bareng terus ya kita akan tetap melakukan berkesinambungan sih harapannya. Ya tentunya saya sangat berterima kasih sekali ya. Karena kita juga diberi kesempatan ya dan disupport juga tentunya dari APBWI dan venue juga dari Season City yang selalu juga sering bantu terutama juga PMI. Dan paling utama juga dari pendonor ya semuanya ya memang mensupport sekali ya karena tampak pendonor juga kita tidak bisa menenggarakan semua. Jadi seperti slogan PMI tadi ya Pak, kita sehat mereka selamat ya itu luar biasa. Sementara itu pendara PMI Jakarta Barat Heru Sutrianto mengapresiasi kegigihan Lions Club Indonesia yang tak pernah putus menggelar aksi Donor Darah. Upaya yang dilakukan Lions Club Indonesia sangat membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah di wilayah DKI Jakarta. Ya memang di bulan Ramadhan ini kita agak turun ya dalam hal para pendonor. Makanya kita coba untuk menggalakan beberapa kerjasama dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan beberapa gereja maupun Lion Club, lalu dengan wihara-wihara. Karena memang stok darah kita semakin menipis di bulan ini sehingga mudah-mudahan ini akan menambah stok darah kita. Ya, pasti ada pengaruh besar ya karena ini akan menambah stok darah kita yang setiap bulan itu hampir sekitar 2 ribuan kita di DKI. Ya kebutuhan darah itu memang kan beberapa rumah sakit-rumah sakit yang bagi pasien-pasien yang dia mau ada yang operasi gitu kan. Ada yang dia butuhkan, ada variannya ya, kendorongannya bisa buat lekosit, trombositnya, maupun kalau yang COVID itu kemana kevalesan ya. Nah, makanya kita coba untuk menjaga stok darah itu supaya untuk kebutuhan para pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu. Saya, PMI Jakarta Barat sama terima kasih dengan baik Lion Club, APPBI, maupun Session City yang selalu bekerja sama dengan kita dalam menjaga stok darah yang ada di PMI Jakarta Barat. Dan kita pengennya berkesenambungan, tadi yang disampaikan oleh Bu Titip, ya kan, kita berkesenambungan 3 bulan sekali. Tadi juga disampaikan oleh Pak Widodo sebagai pengelola Session City, ini juga akan dilakukan selama 3 bulan sekali. Jadi, rutinitas ini akan, paling tidak, tadi tadi kita bilang kita, kita sehat mereka selama. General Manager Session City, Agus Widodo menyampaikan terima kasih kepada Lion's Club dan APPBI yang memilih Session City sebagai venue kegiatan donor darah. Agus meninggaskan Session City selalu mendukung setiap aksi-aksi kemanusiaan karena memiliki tujuan yang mulia. Oke, saya mewakili dari manajemen Session City mengucapkan terima kasih kepada Lion's Club dan juga APPBI. Ini acara yang sangat bagus ya, Pak ya. Kebetulan di Session City juga kita sudah terbiasa melakukan kerjasama dengan Lion's Club untuk kegiatan donor darah. Jadi, untuk bulan puasa seperti yang tadi disampaikan bahwa stok darah kan kurang ya. Jadi, ini sangat luar biasa, sangat baik. Kami dari manajemen Session City sangat mendukung. Di samping kita, Session City kan bergerak di bidang profit juga, kita mendukung kemanusiaan juga ya. Artinya, pada saat ada acara-acara event seperti ini, manfaat bagi kami, kita juga bisa berbagi ya, Bu ya. Di samping kita juga ikut menamaikan mall, di mana traffic mall kan belum begitu bagus ya. Jadi, acara ini sangat-sangat bagus. Artinya, kita juga bisa beribadah, kita juga dapat kerotnya juga. Apa yang disampaikan Agus diperkuat oleh Dimas Kusuma selaku Ketua Bidang Kerjasama, Promosi dan Komunikasi APPWI DPD DKI Jakarta. Dimas menjelaskan kegiatan donor darah ini, sejalan dengan program bakti sosial di gagas APPWI. Dalam program tersebut, APPWI menunjukkan 20 mall di 5 wilayah di DKI Jakarta untuk menjadi venue kegiatan donor darah. Jadi, memang di periode kali ini, di tahun ini kita mencalakan ada program semacam bakti sosial yang dilakukan di seluruh anggota asosiasi pengalaman pusat belanja DPD DKI di Jakarta. Kita tuh total ada 96 mall yang ada di asosiasi kami, dan kami melakukan ini di 20 mall yang kita pilih. Dan 20 ini meliputi 5 wilayah di Jakarta. Jadi, ada di Jakarta Utara, Barat, Timur, Pusat, dan Selatan. Nah, kita sengaja memang mengajak Lions Club, karena ini menurut kami mungkin pertama ya tahun ini kita kerjasama secara keseluruhan dengan Lions Club untuk melakukan kegiatan bakti sosial ini. Target kita memang setiap pusat belanja itu bisa mencapai 75 orang minimum di masing-masing pusat belanja. Seperti yang disampaikan tadi, memang di bulan puasa ini biasanya kecenderungan stok darahnya kan kebutuhannya biasanya sama, tapi stoknya yang menipis. Jadi, kita coba untuk lakukan penggalangan donor darah supaya mencukupi kegiatan di stok darah di PMI DKI Jakarta. Nah, kami sih harapannya memang kegiatan ini dapat berjalan lebih banyak lagi ke depan, karena memang di tahap pertama ini hanya 10 mall yang kita kerjasama dengan Lions Club, di mana Lions Club menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dari pemeriksaan gula darah, lalu pemeriksaan mata, gitu ya. Dan mungkin ada kegiatan lain yang mencakup fokus pelayanan dari Lions Club. Terima kasih telah menonton!